Timnas Indonesia langsung mendapatkan perhatian khusus dari media Kambuja kosentipdaily.kh Yang menulis bagaimana skotimnas Indonesia sangatlah tangguh di nomor bola voliputra pada SEA Games Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera Welcome back to my YouTube channel guys Nah guys, kali ini kita akan lihat lagi Aksi Volleyball Yang mana kita dapat lihat Indonesia berhasil meraih emas ketika menentang pelanar akhir Yaitu Timnas Kambuja Dan kali ini kita akan lihat bagaimana ada satu cerita viral di Kambuja Yaitu salah satu pemain Timnas Volleyball dari Indonesia Yaitu dengan judulnya Viral di Kambuja Aksi Farhan Hebohkan Publik Kambuja Diklaim sangat ampuh di SEA Games 2023 Dan ini merupakan dari channel Volley Space Jangan lupa guys, seperti biasa Like, Comment, Share dan juga Subscribe di dalam channel ini guys Kira-kiranya seperti apakah cerita viral di Kambuja Aksi Farhan Dan hebohkan publik Kambuja Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini Yo guys Oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 Guys Keberhasilan skuad Timnas Volleyball dari Indonesia meraih emas SEA Games 2023 Turut mengundang media Kambuja Koksinpipdayi.kh Turut mengundang ya media Kambuja Tari perjuangan skuad Asuhan Jiangji Di ajang multi-event tersebut Benar Sebagai mana diketahui Grand Final SEA Games 2023 Cabang bola Volley Putra Berlangsung di Olympic Indoor Stadium Penompen pada Senin 8 Mei 2023 Pertandingan berlangsung pukul 19.30 waktu Indonesia bagian barat Di hadapan ribuan pendukung tuan rumah Skor Asuhan Jiangji berhasil tuntaskan pertandingan dengan hasil kemenangan telak 3-0 tanpa balas Keberhasilan skuad Timnas tersebut berhasil ukir sejarah dengan hebrik gondol medali emas Nah guys Jika melihat dari jalannya pertandingan dalam laga final ini Pertandingan berjalan dengan alot Serangan bala serangan pun kerap terjadi dengan panas Dimulai dari set pertama ya guys Seperti diketahui pelatih Jiangji menurunkan line up pertamanya Yakni Rifan Nurmulti Duniharyono Farhan Halim Nanda Zulfi Hendra Kurniawan Dio Zulfi Kri Dan Raka sebagai libero ya guys Pada kedudukan poin masih 0-0 Hal yang tidak diinginkan terjadi Duniharyono cedera Saat melakukan blocking Ia salah pijakan saat menurunkan kakinya Alhasil kaki kirinya ke seleo dan sampai tak bisa lanjutkan pertandingan Melihat kecelakaan tersebut Pelatih Jiangji langsung atur strategi Dan memasukkan Fahri Septian sebagai pengganti Duniharyono Pertandingan kembali berlangsung Rifan Nurmulki langsung beri perlawanan dan menghasilkan 2 poin sekaligus Lewat spike keras di poin 21 Dan lanjut dengan poin X dari servisnya Tak hanya Rifan Pada awal set pertama ini Farhan Halim juga tunjukkan skillnya lewat spike tajamnya Dari posisi 4 dalam kedudukan poin 5-3 Benar, benar Skot Kamboja pun tak kalah ampuh Dan bisa mendekati perolehan angka skot Timnas Indonesia Melihat Kamboja yang mulai mengejar poin Pelatih Jiangji langsung ubah strategi dengan menarik Dio dan memasukkan Nizar Zulfikar Tak bulu laku lama dari kejelian Mata Nizar Timnas Indonesia kembali mendapatkan poin dari spike Farhan dari posisi 2 pada kedudukan poin 9-6 Ini mantap Tak hanya dari posisi 2 Farhan juga lesatkan spike pertama dari posisi 3 meteran yang berhasil menghujam pertahanan Kamboja Serangan dari Kamboja juga sering merepotkan pertahanan Timnas Indonesia Spot Kamboja kembali mulai mengejar poin Tapi Rifan Nurmulki sebagai senior tetap menenangkan logo puhan spot Timnas Ya, ya, benar Poin pun mulai menipis Jiangji pun kembali ubah strategi dengan memasukkan lagi Dio dan menarik Dizar Zulfikar Pergantian tersebut langsung membuahkan poin lewat spike bola cepat dari Nanda Zulfi di kedudukan poin 20-18 Dan sebagai penutup set pertama ini Farhan Halim berhasil lakukan blok sempurna dengan skor akhir 2-5-2-1 Blok sempurna guys Lanjut set kedua ya guys Pada set kedua, Scott Asuhan Diangji langsung ngegas unggul 5 poin Dari 5 poin tersebut, 4 poin berhasil didapatkan Farhan lewat service ace-nya Tak hanya lewat service, Farhan juga kembali berhasil lesatkan spike 3 meteran yang menghujam di pertahanan Kamboja Jika dilihat dari selisih yang sampai 9 poin, permainan timnas semakin tak tertahan Memang Farhan Halim tak terbendung dan dalam kondisi terbaik dalam laga grand final ini Dan lagi-lagi pada kedudukan poin 10-2, Farhan Halim kembali berikan spike keras 3 meterannya Scott Asuhan Diangji pun makin di atas angin Lewat bola cepat membuktikan spike kerasnya di kedudukan poin 17-7 Scott Asuhan Diangji pun berhasil menjauh dan akhirnya di set kedua ini Ditutup block rapat nanda dengan poin akhir 2-5-10 Dan terakhir di set ketiga ya guys Pertandingan di set ketiga ini bisa dibilang berjalan ketat Poin salim mepet di awal set Pada kedudukan poin 3-2, Farhan Halim berhasil menembus pertahanan lawan dengan spike-nya Setter Dio di kedudukan poin 5-3 juga keluarkan teknik cerdiknya untuk mendapatkan sebuah poin Dalam set ketiga ini Rifan menggila dan menjadi yang diandalkan mendapatkan poin Back attack Fahri berhasil menghujam di pertahanan lawan tanpa block menghadang Dan lagi-lagi pada kedudukan poin 12-5, Farhan Halim tak ada obat Ia berhasil mendapatkan poin S dari servisnya Timnas Indonesia pun kembali menjauh dengan selisih 6 poin Serangan dari Indonesia pun sering tak bisa dibentung oleh squad Kamboja Dan akhirnya set ketiga ini ditutup lewat block rapatnya Fahri Setian Dengan poin akhir 2-5-15 Nah, dengan kemenangan squad Indonesia di grand final lawan Kamboja tersebut Timnas Indonesia langsung mendapatkan perhatian khusus dari media Kamboja Kosenpipdaily.kh Yang menulis bagaimana squad timnas Indonesia sangatlah tangguh di nomor bola voliputra pada SEA Games Squad Indonesia memang dilimpahi kedalaman squad yang merata Sang pelatih, Jok Jiangji pun berulang kali mengingatkan bagaimana pemain starter Dan pemain di bangku cadangan memiliki kualitas yang hampir sepadan Dan tak lepas dari itu, Indonesia menjadi negara tersukses di nomor bola voliputra SEA Games Dengan raihan 12 berdali emas Sejak kesuksesan pertama di edisi 1981 Dan dari kemenangan ini di grand final SEA Games 2023 Squad timnas Indonesia saatnya naik kasta di ajang voli Asia Nah itu tadi yang bisa Foli Space sampaikan dalam video kali ini Silahkan tulis mendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya guys Sampai bertemu di video channel Foli Space selanjutnya Terima kasih dan salam olahraga Salam olahraga Terbaik, mantap Tahniah, timnas, voli, putra Indonesia guys Karena berjaya meraih emas mengalahkan Kemboja Wow Lebih, 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 lebih Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Foli Space Di mana telah pun memberikan informasi kepada kita semua tentang saatnya heboh Viral di Kemboja Aksi Farhan hebohkan publik Kemboja guys Keberhasilan squad timnas voliputra Indonesia Meraih emasi game 2023 Turut mengundang media Kemboja Ya Hal itu tak terlepas dari perjuangan squad asuhan Jiangji Di ajang multi event tersebut Yaitu peluangan akhir di antara timnas Indonesia dan juga timnas Kemboja Sebagai mana diketahui Grand final SEA Games 2023 cabang voliputra Berlangsung di Olympic Indoor Stadium Petong Pensioning Pada 8 Mei 2023 Wow Satu aksi yang bagi saya sangat-sangat hebat Ya Pelatih Yaitu Memberikan satu gambaran Ya Walaupun terdapatnya ada beberapa kesederaan Pemain timnas Indonesia Tetapi strategik yang dilakukan oleh pelatih timnas voli Indonesia memberikan satu keberhasilan Yang bagi saya sangat-sangat berjaya Sehingga mengalahkan Tuan Rumah Kemboja Aksi peluangan akhir Ya Walaupun Agak memberikan satu tantangan yang hebat dari Tuan Rumah Tetapi Ya Aksi pemain-pemain timnas Indonesia Sepertinya Abang Farhan memberikan satu gambaran Menyegara Indonesia Dari segi olahraga Iaitu Volleyball Sebagai tersukses Di Asia Guys Wah Ini satu informasi Yang bagi saya Indonesia memberikan satu Gambaran Bahawa Mereka sangat digeruni Ya Terutamanya Olahraga Volleyball Bukan setakat Olahraga Ataupun Volleyball Tetapi Sepertimana kita tahu juga Ya Pemain timnas Sepak bola Indonesia juga Memberikan Gambaran yang bagi saya sangat sukses Memberikan cemerlang Di lapangan guys Itu satu perkara Yang dapat kita sama-sama saksikan Peluanan-peluanan Yang dipamerkan Oleh Pemain timnas Sepak bola Indonesia Begitu juga Pemain timnas volleyball Yang mana aksi mereka Sungguh-sungguh Bagi saya Sangat-sangat Mengharukan Begitu juga Penonton-penonton Surakan-surakan Setiap Negara Kemboja Dan juga Indonesia Memberikan satu juga Suntikan Semangat Kepada Setiap pasukan Akhirnya Pasukan timnas Volleyball Putra Indonesia Berjaya Meraih Emas Di Kemboja Sea Games 2023 Apapun saya ucapkan tanya Kepada pasukan timnas Indonesia Insya Allah Terus sukses Dan memberikan lagi Keputusan-keputusan Ataupun pencapaian Pencapaian Yang lagi Luar biasa Pada masa akan datang Insya Allah Menurut kalian bagaimana Silahkan tulis di ruangan Komentar Insya Allah Kita akan bisa Ketemu lagi Di video yang akan datang guys Sampai jumpa lagi I love Indonesia I love Malaysia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tahniah Timnas Indonesia Volleyball Putra Indonesia Bye-bye Sub indo by broth3rmax